Intro Salam dan bahagia Ibu Bapak semuanya Sekolah Merdeka Atau pendidikan yang memerdekakan Merupakan harapan kita bersama Juga merupakan sebuah inovasi yang luar biasa Dari pendidikan nasional Saya akan flashback Ketika saya masih sekolah Di sekolah dasar Dimana pengajar waktu itu Guru-guru saya masih menggunakan Cara-cara konvensional dalam mengajar Menempatkan peserta didik Sebagai objek Dimana guru menempatkan Peserta didik, siswa sebagai objek pembelajaran Siswa merupakan gelas Kosong yang harus diisi Sesuai dengan keinginan guru Guru menempatkan peserta didik Untuk belajar dengan kriteria-kriteria tertentu Dengan standar yang sama Tidak ada unsur perbedaan Terkadang tidak ada unsur kesetaraan di sana Sehingga cara dalam mengajar pun juga Masih menggunakan cara-cara yang otoriter Dan ini juga berdampak pada psikologis Peserta didik Dimana sahabat-sahabat saya Teman-teman saya Banyak yang tidak melanjutkan sekolah Karena menilai bahwa sekolah adalah Sesuatu yang sangat menakutkan Dan menyeramkan Inilah Sebagai refleksi saya Ketika saya masih sekolah Di sekolah dasar Dan dengan adanya sekolah yang merdeka ini Kita tidak boleh untuk Mensamaratakan peserta didik Bahwa peserta didik memiliki Minat bakat yang berbeda satu dan yang lainnya Tidak bisa dibanding-bandingkan satu dan lainnya Tugas kita sebagai guru Dalam era merdeka belajar Sekolah yang merdeka Pendidikan yang memerdekakan Harus menggali potensi peserta didik Untuk berkembang Sesuai dengan minat Dan bakatnya masing-masing Guru tidak diperkenankan Untuk memiliki label-label Memberikan label-label tertentu Kepada peserta didik Hal ini akan mempengaruhi Psikologis dari peserta didik Sehingga dia tidak akan berkembang Sekolah bukan sebagai pabrik Mencetak insinyur Mencetak teknisi Tapi sekolah merupakan sebuah tempat Untuk menggali potensi-potensi peserta didik Sehingga peserta didik dapat berkembang Sesuai dengan minat dan bakatnya Dan harapannya apa? Harapannya adalah Peserta didik ketika dia dewasa Ketika dia sudah bergaul dengan masyarakat Ketika dia sudah terjun di masyarakat Dia akan bisa hidup bersama dengan masyarakat Dia akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Dan dapat diterima oleh masyarakat Jangan sampai kita menciptakan Memproduk Seperti robot Karena manusia peserta didik bukanlah robot Yang bisa disetting sesuai dengan setelan pabriknya Sudah waktunya Kita menempatkan sekolah Sebagai tempat yang nyaman untuk belajar Yang menggali potensi-potensi peserta didik Di kau saya tertulis Tulisan Merdeka Belajar Ini bukan hanya slogan semata Bukan hanya untuk mengikuti tren pendidikan saat ini Tapi ini untuk dilakukan Ini sebagai wujud cinta kasih kita Terhadap peserta didik kita Sebagai makhluk pembelajar Sebagai manusia pembelajar Yang perlu dihargai dan digali potensinya Minat dan bakatnya Sehingga nanti akan berkembang Menjadi manusia yang seuturnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Terima kasih